Intro Hiasan pintu dari bungkus kopi Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali di channel Hobsah91 Iya pada karya kali ini kita akan membuat hiasan pintu ya Dari limbah tentunya Dan limbah kali ini kita akan membuat dari bungkus kopi kapal api fresco Jadi disini akan dijelaskan ya di video untuk proses pemotongan Ini untuk bungkus yang dipotong bagiannya Baik dari bagian atas maupun dari bagian bawah Lalu disini juga ada ukuran-ukurannya Lalu nanti jika sudah disini akan melakukan proses pelipatan ya Dan difokuskan pada bagian garis yang berwarna emas ya Itu di bagian atas Itu adalah motif yang akan kita pakai Untuk ukuran pelipatan disini saya memakai ukuran 2 cm Baik langsung saja kita melakukan proses anyaman ya Jadi disini kita akan melakukan proses anyaman Dan untuk anyaman yang kita pakai disini Menggunakan metode anyaman zigzag full jahit ya Karena disini nantinya akan dijahit Dan ini untuk posisi lipatan Ini ditekuk dengan posisi seperti ini Lalu bersiap untuk melakukan lipatan Atau penganyaman Dengan lipatan berikutnya Lalu dikaitkan seperti ini Dan nantinya akan membentuk zigzag Dengan bentuk yang menyerupai seperti huruf W ya Jadi nanti zigzagnya itu seperti huruf W ya Jadi disini membutuhkan 4 lipatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah disini sudah terbentuk ya Huruf W nya Atau yang mungkin ya hampir menyerupai huruf W lah ya Kurang lebih Jika sudah untuk bagian ujung Sisi sebelah kanan ini bisa dirapihkan Dengan memasukkan sisa dari ujung lipatan Dengan diselipkan ke bagian dalam Seperti ini ya Jadi nantinya Jika sudah terbentuk zigzag seperti itu Akan dirapihkan bagian ujungnya Baik sisi kanan maupun sisi kiri ya Ini disini jadi nanti akan terbentuk menjadi bentuk yang seperti ini Seperti huruf N ya Nah jika sudah kita akan menyiapkan 5 keping ya Atau 5 buah dari lipatan-lipatan yang tadi sudah kita buat ya Disini posisikan bagian dari kepingan lipatan yang sudah kita buat Dan seperti ini ya posisinya Nantinya akan ditekuk lagi untuk bagian dari ujung sisi sebelah kiri ya Dan kita akan bersiap melakukan proses menjahit ya Jadi disini nanti akan dikaitkan dengan menggunakan benang Sehingga nanti akan rapi bagian ujung sebelah sisi kirinya Disini diperhatikan baik-baik untuk proses penjahitan Yang pertama kali dilakukan adalah menggunakan benang Dimasukkan atau dikaitkan antara dua ujung sela-sela ini Jika sudah nanti bagian ujung benangnya diikat menggunakan tali mati Nah jika sudah terbentuk Bagian kepingan yang seperti ini Anda bisa perhatikan baik-baik ya Untuk proses penjahitannya Jadi disini nanti akan terbentuk 5 ya Jadi 5 bagian untuk anyaman yang berbentuk Seperti sudut siku ya disini ya Bentuknya ini menyerupai siku ya Jadi sudut siku Nah ini disini nanti posisi benang Anda perhatikan ya Posisi benang harus di bagian yang sudah saya contohkan Lalu ini akan disambungkan kembali dengan anyaman atau kepingan Yang tadi sudah kita buat Nah seperti ini untuk proses penyatuannya Nanti anda bisa lihat dan perhatikan baik-baik Untuk penjahitan agar rapi dan disitu benang minimalisir ya Bisa diminimalisir untuk tidak terlalu terlihat Karena disini untuk warna juga saya sesuaikan Warnanya ini benangnya hitam Dan untuk bungkus kopinya ini juga Dengan berwarna nuansa coklat keemasan ya Jadi disini tidak terlalu menonjolkan untuk warna dari benang Nah untuk proses penjahitannya Diperhatikan baik-baik dan jangan sampai terlilit ya Dengan bagian Bagian lainnya biasanya kan benang sering terlilit Atau sering terjebak ya Jadi diperhatikan baik-baik untuk proses penjahitannya Terima kasih telah menonton! Ya ini disini sudah dijahitkan ya Dan posisi benang disini Dan dilanjutkan untuk kepingan-kepingan berikutnya Hingga mencapai 5 keping Iya ini dia hasilnya Jadi disini sudah terbentuk ya Nah disini untuk bungkus Disini kita membutuhkan 20 bungkus ya Dan untuk lipatan itu sama Jadi untuk jumlah lipatan dan bungkus itu sama ya Dan jika sudah terbentuk Ini bagian kepingan bintangnya Anda bisa membuat 9 keping bagian bintang Lalu nantinya akan disusunkan kembali ya Jadi kita buat kepingan-kepingan bintang seperti ini ya Jumlahnya ada 9 keping ya Untuk bagian sisi tengahnya Anda bisa melihat Ini menyerupai bentuk bintang ya Atau seperti segi 5 ya Seperti itu ya Bukan segi 5 ya Tetapi memang bentuknya bintang ya Untuk bagian sudutnya memang tidak terlalu lancip Karena untuk proses penyatuan agak susah ya Ini untuk versi saya seperti ini Pembuatannya Dan nanti kalian bisa mencobanya di rumah Iya baik Jadi disini akan sedikit saya berikan penjelasan Untuk proses penyatuan ya Untuk bagian kepingan-kepingan bintang Yang sudah kita buat tadi Jadi disini nantinya akan membentuk Bagian yang memutar ya Jadi nanti akan terbentuk seperti bentuk lingkaran Nah disini untuk proses penyatuannya Ini bisa kita awali Dengan melakukan proses penjahitan awal Di bagian sisi ini Dan ini tidak harus sama persis ya Yang penting untuk posisi benang Ini disini sudah dikaitkan dan sudah dijahit Dengan menggunakan tali mati Lalu untuk berikutnya bisa diselip-selipkan Hingga antara 2 bagian kepingan itu menyatu ya Sehingga nanti bisa cukup kencang ya Dan jika sudah nanti bisa dilanjutkan Untuk menjahit pada bagian kepingan-kepingan berikutnya Hingga selesai sampai pada kepingan yang ke-9 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk bentuk nantinya itu tidak rata ya Atau mungkin ada bagian-bagian yang tidak lurus Itu tidak apa-apa, nantinya jika sudah dijahit secara keseluruhan Terima kasih telah menonton! Nah jadi seperti ini ya! Ya ini dia hasilnya bagaimana? Ya ini dia hasilnya bagaimana sudah cukup cantik bukan? Dengan nuansa motif gold ya Cukup bersinar walaupun mungkin ditempatkan di tempat yang gelap Tetapi jika ada kilatan sinar ataupun lampu Akan menambah kesan yang cantik Selamat mencoba dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!